Intro Assalamualaikum semuanya Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Suatu hari Raja memanggil Abu Nawas ke istana Sang Raja tampak penasaran Dengan sebuah pertanyaan yang lama mengganggu pikirannya Setelah Abu Nawas tiba Raja langsung bertanya tanpa basa-basi Abu Nawas, aku punya pertanyaan Yang mungkin hanya engkau yang bisa menjawabnya Kata Raja sambil menatap Abu Nawas dengan serius Jika Allah memang maha kuasa Lalu mengapa Allah masih menciptakan malaikat Bukankah Allah Bisa melakukan segalanya sendiri Abu Nawas Tersenyum dengan pertanyaan itu Ia tahu Raja ingin Mengujinya Dengan tenang ia pun menjawab Wahai Baginda Raja Hamba akan menjawab Tapi Hamba punya satu permintaan kecil Raja mengangguk Apa itu? Bolehkah Baginda Hamba jadikan contoh dalam jawaban ini? Kata Abu Nawas Raja yang penasaran pun setuju Silakan Abu Nawas Lalu Abu Nawas menunjuk Salah satu pelayanan Raja Yang berdiri di sisi tak jauh dari singgah sana Baginda Baginda Bukankah Baginda bisa memerintahkan pelayan ini Untuk membawakan segelas air untuk Baginda Raja mengangguk Tentu saja Abu Nawas Aku bisa memerintahkannya kapan saja Tapi bukankah Baginda bisa mengambil segelas air itu sendiri Tanpa perlu bantuan pelayan? Lanjut Abu Nawas Raja tertawa kecil Ya benar Aku bisa melakukannya sendiri Tapi mengapa harus rapat jika ada pelayan? Nah Persis seperti itu Baginda Abu Nawas menjawab dengan tersenyum lebar Allah memang maha kuasa Tapi Allah juga maha pengasih Dia menciptakan malaikat untuk turut serta dalam pekerjaannya Sebagai bentuk rahmatnya Agar mahluk lain juga mendapat peran Seperti halnya Baginda Raja yang punya kuasa Untuk mengambil segelas air sendiri Tapi memilih memerintahkan pelayan untuk melakukannya Raja tercengang dengan penjelasan Abu Nawas yang sederhana Tapi mengena Abu Nawas Jawabannya memang cerdik dan luar biasa Kau selalu bisa menjawab pertanyaanku dengan cara yang tidak pernah terpikirkan Sejak hari itu Raja semakin kagum dengan kecerdasan Abu Nawas Kisah selanjutnya Suatu hari Abu Nawas merasa kehabisan ide-ide cerdik Ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di kota mencari inspirasi Di tengah perjalanan Ia melihat seorang pria yang dikenal sebagai orang gila di desanya Sedang tertawa sendirian di tepi jalan Mungkin orang ini punya cara pandang yang berbeda Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu darinya Pikir Abu Nawas Dengan penurasa ingin tahu Abu Nawas menghampiri orang gila itu dan berkata Wahai Tuhan Bolehkah aku berguru padamu Orang gila itu melihat Abu Nawas dengan mata yang berbinar dan berkata Apa? Kau ingin berguru padaku? Baiklah Kalau kau berani Abu Nawas tersenyum dan menjawab Tentu Tuhan Tolong ajari aku Orang gila itu mengangguk penuh semangat Baik Abu Nawas Belajaran pertama Buanglah sandalmu ke sungai Lalu jalanlah ke pasar tanpa alas kaki Abu Nawas merasa aneh Tetapi ia menuruti perintah itu Ia melemparkan sandalnya ke sungai dan pergi ke pasar tanpa alas kaki Di sepanjang jalan Orang-orang memandangnya dengan cara heran Dan berpapah bahkan tertawa Melihat Abu Nawas yang terkenal cerdik Berjalan seperti orang kebingungan Setelah ia kembali Orang gila itu tertawa terbahak-bahak Bagaimana rasanya menjadi bahan tertawa orang Abu Nawas Abu Nawas tersenyum Rasanya memang aneh Tapi aku jadi paham Bahwa kadang-kadang kita tidak boleh terlalu peduli pada pendapat orang lain Orang gila itu mengangguk Tepat Sekarang belajaran kedua Kau harus pergi ke rumah makan paling mahal di kota Dan pesanlah makanan termewah Tapi bayarnya dengan daun kering Abu Nawas tertawa kecil Tapi ia tetap mengikuti perintah itu Ia masuk ke rumah makan Memesan makanan enak Dan ketika saatnya membayar Ia meluarkan segenggam daun kering dari sakunya Pemilik rumah makan tentu saja marah besar Hei kau pikir ini kebun raya Daun itu bukan uang Abu Nawas dengan tenang menjawab Oh ini hanya pelajaran dari seorang guru Kadang kita harus melihat betapa absurdnya dunia ini Ketika kembali ke orang gila Abu Nawas tertawa sambil berkata Tuhan aku sekarang mengerti Kadang hidup tak perlu selalu serius Dan kita tak perlu terlalu memikirkan tata aturan yang kaku Dunia ini penuh aturan aneh Tapi tak semuanya harus kita pedulikan Orang gila itu tersenyum lebar Kau benar Abu Nawas Hidup adalah lelucon yang harus kita nikmati Bukan rumus yang harus kita selesaikan Sejak saat itu Abu Nawas merasa mendapatkan pelajaran berharga Dari orang yang dianggap gila Ia pun semakin jenius dan santai dalam menjalani hidup Karena memahami bahwa terkadang kebahagiaan datang dari berpikir Seperti orang yang bebas dari aturan kaku Kisah selanjutnya Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari Baginda Raja Yang memiliki seorang menteri kepercayaan Dan senantiasa mendampinginya Menteri itu bernama Abu Jahal Namun kepercayaan yang diberikan oleh Baginda Raja Sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal Untuk memperkaya diri Terkadang ia meminta ubeti kepada rakyat Dengan mengatasnamakan Baginda Raja Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram Tapi tidak berani mengatukannya kepada Baginda Raja Sebab dengan kedugan yang dimiliki Abu Jahal bisa saja memutarpelikan fakta Dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya Seiring berjalannya waktu Penasihat Istana meninggal dunia Baginda Raja sangat kehilangan Dan belum bisa menemukan penggantinya Jadi untuk sementara waktu Jabatan Penasihat Istana masih kosong Belum ada yang mendudukinya Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut Dengan begitu ia bisa lebih leluasa Mempengaruhi Baginda Raja Segala cara Abu Jahal lakukan Di depan Baginda Raja Abu Jahal terus mencari muka Agar terpilih menjadi penasihat Istana Tapi sayangnya Amisya Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan Karena tidak berapa lama Baginda Raja Justru memilih Abu Nawas untuk menjadi penasihat Istana Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa Sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja Timbun pemikiran di kepalanya Seharusnya aku yang ada di tempat Abu Nawas Abu Nawas tidak pantas duduk di situ Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan Pantasnya dia jadi pelawak Istana Gerutu Abu Jahal dalam hati Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan Pada suatu hari saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgah sananya Abu Jahal menghadap dan berkata Ampun Pak Tukai yang mulia Hamba izin menghadap Baginda Raja Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan? Tanya Baginda Raja Ampun Pak Tukai yang mulia Hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasihat Istana Karena menurut Hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara Abu Nawas itu apa kelihatannya? Cuma melucu Tutur Abu Jahal Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur Ujar Baginda Raja Apakah Pak Tukai sudah meragukan kejujuran saya? Tanya Abu Jahal Bukan seperti itu Kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasihat Istana Jawab Baginda Raja Tapi hamba lebih berpengalaman Pak Tukai yang mulia Apalagi mengenai kenegaraan Hamba juga ahli berperang Tubuh hamba kekar dan perkasa Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja Hamba rasa hambala yang lebih pantas menjadi penasihat Istana Ucap Abu Jahal Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasihat Istana Baginda Raja akhirnya membuat keputusan Ia mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang Istana Singkat cerita Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Ampun Pak Tukai yang mulia Ada gerangan apa memanggil hamba? Tanya Abu Nawas Hei Abu Nawas Abu Jahal sangat mengingat jabatan penasihat Istana Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu begitu Biar adil maka aku putuskan akan mengatakan sayembara untuk kalian berdua Siapa yang jadi pemenangnya Maka dialah yang berhak menjadi penasihat Istana Jelas Baginda Raja Sejenak Abu Nawas terdiam Dan berpikir Abu Jahal pasti punya rencana busuk Jangan sampai dia jadi penasihat Istana Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya Pikir Abu Nawas Ampun Pak Tukai yang melihat Ampun Pak Tukai yang melihat Kata Baginda Raja Ampun Pak Tukai yang pasti percaya Meskipun aku berkata bohong Karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya Kata Abu Jahal dalam hati Keesokan harinya Abu Nawas dan Abu Jahal datang Istana dengan membawa gentong masing-masing Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan airnya? Tanya Baginda Raja Sudah Pak Tukai yang mulia Jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya Ini Pak Tukai air laut permintaan Pak Tukai Ucap Abu Jahal Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal Bagus Abu Jahal air ini rasanya tawar Tapi benarkah ini berasal dari laut? Tanya Baginda Raja Benar sekali Pak Tukai Hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang Jawab Abu Jahal penuh percaya diri Sekarang dibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas Ia pun langsung berkata Hei Abu Nawas Kenapa rasanya masih asin dan ketir Yang aku minta air laut rasa tawar Ucap Baginda Raja Ampun Pak Tukai yang mulia Tapi memang begitu lah rasa air laut Balas Abu Nawas Baiklah Karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal Tentu dia akan menjadi penasehat istana Tutur Baginda Raja Mendengar hal itu Abu Jahal sangat kegirangan Sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut Ternyata sangat mudah mengelabui Baginda Raja Pikir Abu Jahal Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata Hei Abu Jahal Dimana kamu menemukan air laut yang airnya tawar Antarakan aku kesana sekarang Aku ingin mandi disana Ditah Baginda Raja Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat Ketika wajah Abu Jahal menjadi pucat Tubuhnya lemas dan kementaran Anu Pak Tukai yang mulia Hamba Hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya Berarti kamu telah membohongiku Ucap Baginda Raja Ampun Pak Tukai yang mulia Air yang hamba bawa memang bukan air laut Tapi air dari sumur Kata Abu Jahal ketakutan Kamu lancang Abu Jahal Kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui Karena kamu telah berani berbohong Maka sebagai hukumannya Kamu bukan hanya gagal jadi penasihat istana Tapi juga akan dipecat dari menteri Kamu juga harus menjalani hukuman penjara Bentak Baginda Raja Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal Untuk menangkap Abu Jahal Dan memasukkannya ke penjara Kini tinggallah Bunawas dihadapan Baginda Raja Hei Bunawas Bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku Dan dengan kecerdikanmu itu Kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu Tapi kenapa tidak kau lakukan? Tanya Baginda Raja Ampun Pak Tukai yang mulia Hamba memang cerdik Tapi hamba bukan pembohong Secerdik apapun manusia Tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar Terang Abu Nawas Kamu memang benar Abu Nawas Itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan Sebagai penasihat istana Cerdik dan jujur Kata Baginda Raja tersenyum puas Kisah selanjutnya Dikisahkan ada seorang bernama Ilham Ali Mudin Dia dulunya merupakan jenderal perang yang sangat terkenal Ahli siasat perang Jaga negosiasi Dan juga kaya raya Tapi karir berperangnya terhenti Setelah mengalami kelumpuan Saat memimpin perang melawan Bizantium Tidak berselang lama Anak istrinya juga ikut terbunuh Ia pun akhirnya memilih untuk pensiun menjadi tentara Sang jenderal ini hidup sendirian dengan kekayaannya yang berlimpah Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuan Naluri menantang orang masih melekat dalam diri sang jenderal Tapi kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik Melainkan adu kekuatan pikiran Tampaknya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang Tetapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh paling cerdik dan pandai di kota Baghdad Untuk itulah Dia tak segan-segan memberikan banyak hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya Sampai hari ini Sudah 100 orang yang lebih yang dia tantang Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mengalahkannya Total pertanyaan yang diajukan jenderal ada tiga Tapi yang unik dari permainan ini Apabila berhasil menjawab soal pertama dan kedua Tetapi gagal menjawab pertanyaan ketiga Maka semua hadiahnya menjadi kukur Hal inilah yang membuat orang-orang kesal dengan sang jenderal Aku kesal dengan sang jenderal yang lumpuh itu Kata seseorang kepada kawannya Pertanyaan pertama dan kedua Berhasil aku jawab dengan benar Tapi pas pertanyaan ketiga Dia tanya Siapakah malaikat yang menyiksa manusia Langsung saja aku jawab malaikat malik Eh dia bilang jawabanku itu katanya salah Loh bukannya jawabanku itu benar Tanya kawannya heran Ah kamu juga salah Aku kira kamu pintar Yang benar itu malaikat Zalbania Malaikat-malaikat hanya penjaga neraka Timpal orang tersebut kepada kawannya Suatu hari datanglah seorang pemuda ke rumah sang jenderal Pemuda ini sangat terkenal pandai dan cerdik di kotanya Ia menerima tantangan sang jenderal untuk menjawab teka-tekinya Namun seperti tamu-tamu yang lainnya Pemuda itu gagal mengalahkan sang jenderal Karena kesal dan kecewa Pemuda itu pun berkata Wahai jenderal Apakah Tuhan berani menantang Abu Nawas Wah hidup bagus itu Sampaikan kepada Abu Nawas Saya menantang dia Maka pergilah pemuda itu ke rumah Abu Nawas Dan menyampaikan tantangan terbuat dari sang jenderal Sementara sang jenderal menyiapkan materi yang lain dari biasanya Bisa dibilang kali ini teka-tekinya sangat sulit dipecahkan Itu karena mengingat reputasi Abu Nawas adalah pujangan yang cerdik Dan mempunyai seribu satu akal Oleh karenanya sang jenderal sangat berhati-hati Dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan Esok harinya Datanglah Abu Nawas ke rumah sang jenderal Silakan masuk Abu Nawas Sambut sang jenderal kepada Abu Nawas Ternyata sang jenderal telah menyiapkan hidangan untuk tamu istiwawannya itu Setelah selesai makan dan minum Sang jenderal tanpa bahasa-bahasa mengutarakan niatnya Begini Abu Nawas Saya ada tiga pertanyaan untuk kamu Kalau kamu bisa menjawabnya Dan ini khusus untuk kamu Hadiahnya akan saya tambah dua kali lipat Bukan seratus ribu dirham Tetapi dua ratus ribu dirham Abu Nawas langsung terperanjat dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang jenderal Namun ada syaratnya Abu Nawas Kalau kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku Sebagai hukumannya Kamu harus berbidato di depan umum Kalau aku adalah orang yang paling pintar di kota Baghdad Ucap sang jenderal kepada Abu Nawas Tanpa menunggu lama Abu Nawas langsung mengiakan tawaran sang jenderal Baiklah Abu Nawas Sekarang kita mulai saja sahut sang jenderal Tapi sebelumnya tutup matamu dengan kain ini Dan engkau harus menggendongku Karena aku akan mengajakmu ke suatu tempat Maka dengan mata tertutup kain Abu Nawas menggendong sang jenderal Kemudian sang jenderal mengajak Abu Nawas ke tempat peternakan untang miliknya Dimana tempat itu tidak pernah dimasuki oleh orang lain Berhenti Abu Nawas Kata sang jenderal Pertanyaan pertama Katakan apa yang ada di hadapanmu Tanya sang jenderal Ini gila Mana mungkin saya tahu dengan keadaan mata tertutup Pikir Abu Nawas Tapi dengan cekatan Abu Nawas langsung menjawab Di depan saya ada pertanakan untang tuan jenderal Sang jenderal pun kaget Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu Padahal pertanakan untangnya tidak pernah dimasuki oleh orang lain Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan Sang jenderal tetap digendong oleh Abu Nawas Satu jam kemudian Sang jenderal berkata Berhenti Abu Nawas Sekarang Katakan padaku Apa yang ada di hadapanmu Sejenak Abu Nawas berpikir Ia pun lalu menjawabnya Di depan saya ada sungai Di sekitarnya ada pohon tin dan pohon zaitun Jawab Abu Nawas Sang jenderal kembali dibuatnya kaget Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawabnya dengan tepat Dia pasti mempunyai ilmu sihir Pikir sang jenderal Dua pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar Ujar sang jenderal Mari kita lanjutkan perjalanan Untuk pertanyaan terakhir Ajak sang jenderal Sang jenderal kemudian menuntun Abu Nawas melewati gurun Hingga sampailah mereka berdua ke tempat pelacuran yang terletak di tengah-tengah padang pasir Berhenti Abu Nawas Sekarang Katakan padaku Apa yang ada di hadapanmu Tanya sang jenderal Abu Nawas tidak langsung menjawab Ia berkonsentrasi penuh Kemudian Pelan-pelan dia menjawab Di depan saya Ada wanita telanjang Tuan jenderal Sang jenderal pun kaget bukan main Semua pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat oleh Abu Nawas dengan mata tertutup Sesuai kesapa katanya Akhirnya esok paginya sang jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana Dan disaksikan oleh baginda raja dan masyarakat Tapi sebelum memberikan hadiahnya Sang jenderal berbitato menceritakan pengalaman mereka berdua Wahai Abu Nawas Saya masih penasaran Bagaimana kamu bisa menjawab semua pertanyaanku Sedangkan kedua matamu tertutup kain Tanya sang jenderal Itu mudah saja tuan jenderal Jawab Abu Nawas Ketika tuan mengajukan pertanyaan pertama Kaki saya menginjak kotoran unta Dari situlah saya menebak kalau saya berada di peternakan unta Baginda raja tersenyum mendengar jawaban Abu Nawas Sedangkan sang jenderal hanya bisa geleng-geleng kepala Lalu dengan pertanyaan kedua Bagaimana kamu bisa menjawab dengan tepat? Tanya sang jenderal Abu Nawas kembali menjawab Meskipun mata saya tertutup Tapi telinga saya bisa mendengar Adanya suara air mengalir Dan burung poyo yang berkicau Burung poyo hanya mau makan biji-bijian buah tin dan zaitun Sedangkan pohon tin dan zaitun hanya tumbuh di pinggiran sungai Lagi-lagi baginda raja tersenyum Sang jenderal dibuatnya terperangah dengan jawaban Abu Nawas Baiklah Semua jawabannya itu masuk akal Tapi Kenapa kamu juga bisa menebak dengan tepat atas pertanyaan yang ketiga? Tanya sang jenderal penasaran Dengan entengnya Abu Nawas menjawab Itu sangat mudah sekali tuan Saat tuan menyuruh saya berhenti Tiba-tiba saja saya merasakan ular tuan bergerak-gerak di punggung saya Nut-nutan tuan jenderal Jawab Abu Nawas sambil menahan tawa Dari situlah saya bisa mengetahui Kalau di depan saya ada wanita telanjang Sepontan saja baginda raja ikut tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya Sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut menahan rasa malu Kisah selanjutnya Kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana halifah Harun al-Rashid Sebagian berteriak dan meminta ke Abu Nawas ditangkap Para penduduk protes karena beliau raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya berbunyi Dijual cepat matahari Baghdad Siapa cepat dapat bonus anak unta Penduduk lainnya merasa panik dan kasap kusuk di depan istana Mereka takut sekaligus bingung Jika matahari Baghdad dijual Bagaimana mereka bisa hidup Abu Nawas Kamu serius mau menjual matahari? Tanya halifah Harun al-Rashid Sambil mengamati masa yang membeludak di depan istananya Benar baginda Supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak Jawab Abu Nawas Maksudnya Halifah kembali bertanya Begini baginda Apakah baginda senang Infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman baginda? Baginda bangga Bisa menjadi tauladan buat rakyat Bahwa selama menjabat jadi halifah Baginda tidak korupsi Baginda senang Tidak mempertontonkan keserakahan Dengan menguasai ratusan ribu hektare padang pasir Padahal baginda bisa melakukannya Dengan kekuasaan yang sekarang baginda genggam Beber Abu Nawas Halifah Harun al-Rashid yang bingung Lantas meminta Abu Nawas untuk menjelaskan maksud dari ucapannya itu Abu Nawas Coba langsung saja ke inti masalah Jika baginda turun dan tanya masa yang sekarang berdemontrasi itu Ketahuilah Bahwa mereka akan menjawab Buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan Jadi jalan-jalan mulus yang baginda bangun selama ini Puluhan bendungan yang baginda banggakan Lapangan terbang Rel kereta api Pasar-pasar Itu semua percuma Tak bisa dimakan Kata Abu Nawas menjelaskan Halifah Harun al-Rashid terdiam Baginda bangga tidak korupsi Anak baginda jual pisang goreng Itu malah membuat mereka marah dan jemburu Buat mereka Baginda mestinya korupsi saja Agar mereka tak repot-repot lagi Bikin isu yang tidak masuk akal Misalnya Baginda keturunan Mongolia Baginda memusui ulama Baginda membiarkan para debat yang sudah dilarang tumbuh lagi Wah pokoknya banyak baginda Lalu apa hubungannya dengan menjual matahari? Tanya Halifah Harun al-Rashid Abu Nawas kemudian menjelaskan Apa yang dianggap Halifah Harun sebagai prestasi nasional Justru dianggap pemberosan dan membani negara Karena mereka terbiasa melihat prestasi yang ada di ruang gelap Di ruang gelap Gadis cantik pun tak terlihat Bahkan sebatang emas pun bisa dianggap besi Tapi kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap Bukankah telinga mereka mendengar Hati mereka terbuka Bagaimana mungkin Mereka menuduhku memusuhi ulama Padahal wakilku sekarang adalah ulama besar Jikapun mereka tak suka aku Bukankah kepada mereka Sekarang aku sodorkan ulama Yang dulu mereka klaim mereka bela Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Abu Nawas kemudian berkata Baginda Itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini Baginda tidak capai berfikir rasional Halifah Harun Ar-Rashid kembali terdiam Abu Nawas lanjut menjelaskan Percayalah Baginda Hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan Baginda akan paham Mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah Pemerhatan pembangunan daerah tertinggal Semuanya sama sekali tidak berguna Karena tak bisa dimakan Mohon jangan katakan Infrastruktur memang tak bisa dimakan Tapi dengan infrastruktur kita semakin mudah jari makan Itu cara berfikir rasional dan normal paduka Masa di depan istana semakin memludak Halifah Harun Ar-Rashid masih diam Ia lantas memberi syarat membenarkan ucapan Abu Nawas Jadi, boleh saya menjual matahari Baginda? Kisah ini menunjukkan Abu Nawas sebagai pribadi yang cerdas dan peduli Mimpi tak akan nyata karena keajaiban Butuh keringat, kebulatan teka, dan kerja keras untuk mewujudkannya Kisah selanjutnya Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana Termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui Dari mana ia datang Mendengar cerita Baginda Raja, Sang Menteri pun merasa takjub Maksud paduka? Pengawal itu bisa muncul tiba-tiba? Tanya Sang Menteri merasa heran Benar, wahai menteriku Saat itu saya sedang duduk dengan Raja negeri seberang Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal Lalu saya coba tanya kepadanya Kenapa pengawalmu tidak mendampingi? Eh, dia malah tersenyum Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal Yang entah datangnya dari mana Kata Baginda Raja menjelaskan Bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin paduka Timpan Sang Menteri Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin Balas Baginda Raja Setelah mendengar cerita tersebut Sang Menteri muncul ide akan sebuah tantangan Kemudian ia mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja Paduka yang mulia Bukankah selama ini tantangan paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu? Kata Sang Menteri mengusulkan Tantangan? Tantangan apa? Aku belum paham dengan maksudmu Tanya Baginda Raja bingung Begini paduka Abu Nawas kita tantang hadir di depan paduka Tapi tidak boleh dengan jalan kaki Tidak boleh berkendaraan Dan tidak boleh kelihatan Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu Kata Sang Menteri menjelaskan Bagus sekali ide kamu Saya setuju Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah Balas Baginda Raja kegirangan Tanpa membuang-buang waktu Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal Untuk memanggil Abu Nawas Singkat cerita Datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja Wahai Abu Nawas Apakah kamu masih berani menerima tantanganku? Tanya Baginda Raja Tentu saja saya berani paduka Tapi saya perlu tahu Apa milihnya kalau saya berhasil? Kata Abu Nawas balik bertanya Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil Hadiahnya akan aku tambah menjadi seribu dinar Tapi bila kamu gagal Sebagai hukumannya Kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan Harus kamu kembalikan Karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku Sebab dialah yang punya ide tantangan ini Apa kamu bersedia? Tanya Baginda Raja kembali Mendengar hadiah yang begitu besar Sepontan Abu Nawas langsung tergiur Baik paduka yang mulia Saya sangat bersedia Sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan Besok kamu harus ada di sini Persis seperti sekarang ini Berdiri tepat di hadapanku Tapi ada syaratnya Kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki Tidak boleh naik kendaraan Dan tidak boleh terlihat oleh siapapun Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini Jelas Baginda Raja Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang Mendengar tantangan tersebut Ini tantangan yang mustahil Mana mungkin aku bisa melakukannya? Pikir Abu Nawas Di tengah kebingungan Abu Nawas Baginda Raja kembali berkata Kalau kamu membatalkan tantangan ini Itu saja kamu mengaku kalah Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman Dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku Sementara sah menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya Mampus kau Abu Nawas Kau akan menderita selama sebulan Ucap sah menteri dalam hati Nasi sudah menjadi bubur Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut Ia pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja Untuk pamit tulang ke rumahnya Setibanya di rumah Abu Nawas duduk di teras rumah Sambil memutar otaknya Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman Namun sampai waktu menjelang sore Ia tak juga menemukan solusinya Hampir saja Abu Nawas dibuat seteras Karena akal cerdiknya menemukan jalan buntu Saat ia tengah termenung Salah seorang tetangganya lewat di depan rumah Abu Nawas Dengan memanggul karung yang besar Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya Wahai kawan, apa yang kau bawa itu? Tetangganya menjawab Kambing Abu Nawas Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Itu akan meringankan pekerjaanmu Kata Abu Nawas menyarankan Saya sengaja Abu Nawas Biar orang-orang tidak tahu Balas tetangganya Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi Atas tantangan baginda raja Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang punya ide tantangan tersebut Tuan Menteri Sepertinya besok saya akan dihukum Tapi bolehkah saya minta tolong? Pinta Abu Nawas Minta tolong apa? Tanya sang menteri Besok ambillah karung yang ada di rumahku Dan bawalah kehadapan baginda raja Ucap Abu Nawas Apa isu karung itu? Tanya sang menteri kembali Isinya semua hadiah dari baginda raja Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut Bukankah nantinya juga akan jadi milikmu? Ujar Abu Nawas Oh baiklah Abu Nawas Saya siap Balas sang menteri Esok paginya sang menteri menuju rumah Abu Nawas Sesampainya di sana ia hanya menjumpai istrinya Mana Abu Nawas? Tanya sang menteri Abu Nawas sudah berangkat ke istana Jawab istri Abu Nawas Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri Dengan hati gembira sang menteri memanggulkan tersebut sampai ke istana Meskipun terik matahari sangat panas tak membuat sang menteri merasa letih Karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan Setelah sang menteri tiba di istana Ia pun segera menghadap baginda raja Apa yang kau bawa itu? Dan mana Abu Nawas? Tanya baginda raja Bukannya Abu Nawas sudah kesini Kata istrinya ia sudah berangkat dari pagi paduka Dan karung ini adalah semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan Jawab sang menteri Mana sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan Ya sudah lah kita tunggu saja Sekarang buka ikatan tali karung itu Aku ingin melihat isinya Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut Ketika karung itu terbuka tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung Hamba sudah disini paduka Seperti yang paduka inginkan Tidak berjalan kaki Tidak berkendaraan Dan tidak diketahui oleh siapapun Ucap Abu Nawas Sontak baginda raja dan sang menteri terkejut dibuatnya Baginda raja pun langsung tertawa terpinggal-pinggal dengan tingkah Abu Nawas ini Kamu memang cerdik Abu Nawas Puji baginda raja sambil terus tertawa Sementara sang menteri yang punya tantangan ini Malah mendapatkan sial Ia bukan hanya gagal mendapatkan hadiah Tangbi tanpa ia sadari Ia malah membantu Abu Nawas dalam menyerangkan tantangannya Kisah selanjutnya Malah itu kota Bagdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing Persoalannya bukan pada orangnya Melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan Bukan hanya itu Ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan Kabar ini pun sampai ke telinga baginda raja Karena dianggap bikin resah masyarakat Orang asing ini lalu dipanggil ke istana Apa tujuanmu membuat onar dan negeri kami Tanya baginda raja Orang asing ini menjawab Untuk apa mengaku per Tuhan Kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku Kemudian baginda raja bertanya kembali Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan Dengan tegas orang itu menjawab Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan Dan saya juga tidak percaya adanya akhirat Mendengar itu baginda raja sempat terkejut Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan Berarti keyakinan kita berbeda Jadi jangan ganggu rakyatku Tegas baginda raja Kalau paduka raja percaya adanya Tuhan Bisakah paduka menjawab tiga pertanyaanku Tanya orang asing tersebut Silahkan Balas baginda raja Pertanyaan pertama Orang Islam meyakini bahwa Dunia dan seisanya adalah ciptaan Allah Lalu siapakah yang menciptakan Allah Bukankah sesuatu yang ada Pasti ada penciptanya Pertanyaan yang kedua Katanya di dalam surga manusia tidak akan berak Ataupun gencing Sedangkan mereka makan dan minum setiap hari Bagaimana mungkin ini bisa terjadi Padahal segala sesuatu yang akan dimaksudkan Pasti akan keluar Entah itu dengan bentuk yang lain Dan pertanyaan yang ketiga Orang Islam meyakini Kalau setan terbuat dari api Tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka Mana mungkin api bisa menyakiti api Mendengar pertanyaan orang asing itu Baginda raja hanya terdiam Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan Maka dijawabnya harus dengan logika Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda raja Paduka Kalau soal beginian Serahkan saja pada Abu Nawas Dia pasti bisa mematahkan argumen orang asing itu Baginda raja menyetujui isulan menterinya Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Singkat cerita Abu Nawas pun datang menghadap Baginda raja Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya Ada apa paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba? Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan Dan dia mengajukan tiga pertanyaan Tapi jawabannya harus masuk akal Ujar Baginda raja Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut Oh ini orangnya Yang bikin gempar kota Bagdad Pikir Abu Nawas Abu Nawas selalu menghampiri orang asing itu Dan duduk tepat di hadapannya Silahkan apa yang ingin kau tanyakan Ucap Abu Nawas dengan penuh percaya diri Orang asing tersebut memulai pertanyaannya Anda sebagai orang muslim tentu percaya Bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat Pasti ada yang menciptakan Iya tentu saja Saya percaya Jawab Abu Nawas Sekarang saya mau bertanya Siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya Tanya orang asing itu Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah Tuhan saya Jawab Abu Nawas Oh baiklah Lalu siapakah yang menciptakan Allah Bukankah tadi Anda mengakui Bahwa segala sesuatu baik yang terlihat maupun tidak terlihat Pasti ada yang menciptakan Tanya orang asing itu kembali Sejenak Abu Nawas terdiam Ia pun lalu berkata Anda pasti tahu Kalau kami selaku orang Islam Mengakui hanya ada satu Tuhan Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka satu Sekarang gantian Aku yang bertanya Angka tiga berasal dari angka berapa Tanya Abu Nawas Angka tiga berasal dari angka dua Ditambah satu Jawab orang asing tersebut Tepat sekali Kalau angka dua Berasal dari angka berapa Tanya Abu Nawas kembali Angka dua berasal dari angka satu Ditambah satu Jawab orang asing itu Benar sekali Sekarang Kalau angka satu itu sendiri Berasal dari angka berapa Tanya Abu Nawas Orang itu kaget dengan pertanyaan tersebut Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya Kemudian Abu Nawas berkata kembali Pada intinya Semua angka pasti ada awalnya Entah itu angka lima Angka empat Ataupun angka sepuluh Dan angka-angka tersebut Diibaratkan alam semesta Ciptaan Allah Apabila kamu bertanya Siapa yang menciptakan Allah Sama halnya Saya bertanya Dari mana angka satu itu ada Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya Jelas Abu Nawas Orang itu pun langsung terdiam Merenungi kata-kata Abu Nawas Untuk jawabanmu atas pertanyaanku yang pertama Masuk akal juga Sekarang pertanyaan yang kedua Kalian sebagai muslim Pasti meyakini Telak hidup di surga Tidak akan berat dan gencing Padahal disana kalian makan Dan minum setiap hari Mana mungkin itu bisa terjadi Jelaskan padaku Tanya orang asing tersebut Baik Akan saya jelaskan Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu Tentunya kamu makan dan minum Bukan? Karena menurut ilmu medis Seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu Selama sembilan bulan Apakah kamu pernah berak Ataupun kencing? Untuk kedua kalinya Pertanyaan orang asing itu Bisa dijawab dengan mudah Oleh Abu Nawas Baik Jawabanmu masuk akal Sekarang pertanyaan terakhir Kalian sebagai muslim Pasti meyakini Kalau setan terbuat dari api Dan neraka juga terbuat dari api Tapi yang membuat saya heran Katanya setan akan disiksa dengan api neraka Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itu hal konyol yang pernah saya dengar Ujar orang asing tersebut Bisakah kamu menjelaskannya? Tanyanya kemudian Sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir Aku ingin kita saling berjanji Apapun jawabannya Kamu tidak boleh marah Binta Abu Nawas Tentu saja saya tidak akan marah Apalagi kalau jawabannya masuk akal Balas orang asing tersebut Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu Dengan sangat keras Baginda Raja dan orang-orang yang hadian tergejut dibuatnya Hei apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab Jangan emosi Apalagi sampai main pukul kayak gini Protes orang asing itu Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya Apakah tadi kamu merasa sakit? Tanya Abu Nawas Tentu saja saya sakit Jawab orang itu Sambil memegang pipinya Coba kamu perhatikan tangan saya Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu Tapi ketika tangan saya ditamparkan ke pipi kamu Kamu langsung kesakitan Itulah gambaran sederhana Kalau api neraka bisa menyakiti setan Setan pasti akan merasa kesakitan Meskipun ia sama-sama terbuat dari api Kata Abu Nawas menjelaskan Orang tersebut lalu terdiam Ia tak bisa memantah argumen Abu Nawas Sementara bagi neraja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas Kisah selanjutnya Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang tuan tanah yang kaya raya Hampir seluruh penduduk desa bekerja di perkebunannya Namun tuan tanah tersebut mempunyai sifat pelit dan pahil Tak hanya itu selain berprofesi sebagai tuan tanah Ia juga menjadi rentanir Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah Selaku ulema sufi Ia ingin membuat tetangganya itu bertobat atas perbuatannya Setelah merenung agak lama Akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang kemerlang Pada esok harinya Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang lagi tongkrongan di warung Tadi malam aku mimpi dapat wangsit yang tidak bisa aku tolak Ucap Abu Nawas membuka percakapan Salah satu kawan Abu Nawas bertanya Apa isi wangsit dalam mimpimu? Abu Nawas menjawab Aku mendapatkan wangsit apapun yang ditipan padaku Maka akan beranak Maksudnya bagaimana wahai Abu Nawas? Tanya mereka bingung Kalau kalian menitipkan padaku satu ayam Maka dalam beberapa hari ayamnya akan beranak Dan ayam kalian akan menjadi bertambah Begitu pula Bila kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang Maka beberapa hari kemudian Uang kalian akan beranak Dan tentunya uang kalian akan bertambah Jelas Abu Nawas Sebagian kawannya ada yang percaya Ada juga yang tidak percaya Jangan-jangan ini cuma akan bulus Abu Nawas Untuk meminjam uang Nanti sore aku akan meminjam satu ekor kambing kepadamu Ucap salah satu dari mereka Yang lain menimpali Aku akan meminjam uang dua dinar Silakan, silakan Dengan senang hati Balas Abu Nawas Setelah lima hari berlalu Ternyata benar Kambing dan uang yang dipinjamkan kepada Abu Nawas Menjadi beranak Yang meminjam satu ekor kambing Dikembalikan Abu Nawas Menjadi tiga ekor kambing Yang meminjam uang dua dinar Dikembalikan oleh Abu Nawas Menjadi lima dinar Berita tentang Abu Nawas tersebut Tersebar ke seluruh penduduk desa Dan sampai ke telinga Tuan Tanah Pelit Yang menjadi rentenir Dengan ditemani beberapa pengawalnya Tuan Tanah itu mendatangi rumah Abu Nawas Wahai saudaraku Abu Nawas Adakah keperluan yang kau inginkan? Katakan saja Nanti aku bisa meminjamimu Ucap Tuan Tanah merayu Maaf Tuan Saat ini saya tak lagi membutuhkan apa-apa Balas Abu Nawas Baiklah Nanti kalau kamu perlu apa-apa Datang saja padaku Jangan sungkan-sungkan Dimpal si Tuan Tanah Dengan senyum yang ramah Baik Tuan Kapan-kapan saya akan ke rumah Tuan Ucap Abu Nawas Tuan Tanah dan para pengawalnya pun pamit pulang Meninggalkan rumah Abu Nawas Pada suatu sore Abu Nawas merasakan lapar Ia tak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan Kemudian Abu Nawas mendatangi Tuan rumah untuk meminjam tiga butir telur Dengan senang hati Si Tuan Tanah menyambut dan meminjamkannya kepada Abu Nawas Lima hari kemudian Abu Nawas mengembalikan telur yang dipinjamnya Si Tuan Tanah menerimanya dengan senang hati Di saat ia membuka bungkusan yang dibawa oleh Abu Nawas Jumlah telurnya bertambah menjadi lima Kok telurnya ada lima? Tanya Tuan Tanah pura-pura tidak tahu Sembari tersenyum Tidakkah Tuan mendengar kabar? Apapun yang saya pinjam pasti beranak Ujar Abu Nawas Si Tuan Tanah pun tersenyum bahagia Ia lalu menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas Namun Abu Nawas menolaknya dengan alasan sedang tidak butuh Hingga pada suatu hari Abu Nawas kembali mendatangi Tuan Tanah yang kaya raya itu Ada perlu apa, wahai saudaraku Abu Nawas? Tanya si Tuan Tanah Saya ingin meminjam uang seribu dinar Jawab Abu Nawas Jumlah uang yang terbilang cukup banyak Dengan uang segitu bisa untuk menggaji seluruh karyawan Tuan Tanah selama sebulan Tuan Tanah kaya raya itu segera membuka perangkas uangnya Dan meminjamkan uang sejumlah seribu dinar kepada Abu Nawas Ini uangnya, wahai saudaraku Silakan dibawa pulang Ucap Tuan Tanah sambil memberikan uangnya kepada Abu Nawas Abu Nawas pun pulang dengan membawa uang seribu dinar Sementara Tuan Tanah yang belit itu berhayal Tidak lama lagi, uangku akan bertambah banyak Ucapnya dalam hati kegirangan Hari berganti hari, si Tuan Tanah merasa tidak sabar menunggu kedatangan Abu Nawas Lima hari berlalu, Abu Nawas masih belum juga datang Tak terasa sudah berjalan satu bulan Dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya Karena tidak sabar, si Tuan Tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya Wahai Abu Nawas, sudah sebulan aku menantimu Tapi kamu malah tidak datang Kata si Tuan Tanah Oh iya Tuan, maafkan saya Sebenarnya saya akan ke rumah Tuan Namun saya sangat sibuk Tapi berhubung Tuan sudah ada di rumah saya Sekalian saja ada yang mau saya bicarakan Kata Abu Nawas beralasan Tidak apa-apa, wai saudaraku Silakan, apa yang mau kau bicarakan Balasi Tuan Tanah Begini Tuan Abu Nawas mencoba menjelaskan Uang yang Tuan titipkan padaku Tiga hari kemudian mati Boroboro bisa beranak Yang ada malah mati tak tersisa Apa maksudnya, wai Abu Nawas Tanya Tuan Tanah penuh emosi Kamu mau memperkenalkan aku ya Sambungnya Tidak tuanku Tapi memang begitulah kenyataannya Balas Abu Nawas Tak terima dengan hal itu Si Tuan Tanah lalu melaporkan Abu Nawas ke pengadilan Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum pancung Karena telah menipu dirinya dengan jumlah uang yang sangat besar Saat keduanya dihadapkan kepada Hakim Si Tuan Tanah berkata Wahai Hakim yang mulia Abu Nawas telah menipuku Katanya uang yang aku didipkan kepadanya Bisa beranak Tapi kenyatanya ia menipuku Dan tidak sebesar pun mengembalikan uangnya padaku Saya minta supaya Abu Nawas dihukum pancung Setelah mendengar kesaksian dari Tuan Tanah Sang Hakim bertanya kepada Abu Nawas Benarkah seperti itu wahai Abu Nawas Abu Nawas pun menjawab Wahai Hakim yang mulia Saya sama sekali tidak menipu dia Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya Tanya Hakim Abu Nawas kembali menjawab Dari awal sudah saya katakan padanya Tuan Hakim Apapun yang didipkan padaku bisa beranak Dan kebetulan uang yang ia didipkan padaku Bukannya beranak tapi malah mati Dan aku tak mungkin mengembalikannya Karena sudah mati Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati Kata Abu Nawas menjelaskan Sang Hakim mangkut-mangkut Dan membenarkan ucapan Abu Nawas Memang segala sesuatu yang beranak Cepat atau lambat pasti akan mati Dengan ini Abu Nawas dibebaskan dari segala tuduhan Dan tidak diwajibkan untuk mengganti rugi Mendengar keputusan itu Si Tuan Hakim Tanah langsung jatuh pingsan Ia telah tertipu oleh wataknya sendiri Sebagai orang yang gigit dan berprofesi sebagai rentenir Kisah selanjutnya Diceritakan Abu Nawas dan istrinya diundang oleh Baginda Raja untuk jamun makan malam Dalam rangka memperingati perkawinan emas Sang Raja Karena diundang dalam acara itu Maka Abu Nawas dan istri tercinta yang cantik selita Mempersiapkan segala sesuatunya Mulai dari baju, perhiasan, dan harum-haruman Kemudian Abu Nawas berkata kepada istrinya Istriku, hari ini kita harus tampil beda dari sebelumnya Untuk menghargai undangan dari Baginda Raja Perhias dan percantiklah dirimu, wahai istriku Delima merahku yang cantik Buat semua para tamu undangan dan Raja terkesima Mendengar pujian dari Abu Nawas Istrinya hanya tersenyum malu Memang istrinya Abu Nawas terkenal dengan kecantikannya Tapi disembunyikan oleh cadar dan kerudung Singkat cerita, Abu Nawas dan istrinya tiba di kerbang istana Dan disambut oleh pengawal dan perdana menteri Kemudian diantar ke tempat perjamun malam Yang sudah dihadiri oleh para tamu undangan Termasuk Baginda Raja beserta keluarga kerajaan Kemudian Raja langsung berdiri Menyambut kedatangan Abu Nawas dan istrinya Serta memperisilahkan mengambil tempat di samping Raja Tanpa basa basi dan panjang lebar Baginda Raja membuka acara tersebut Dan memberikan kata sambutan yang ringkas dan pendek Acara makan malam pun dimulai Karena acara makan malam diadakan di luar istana Tepat di aula pertemuan Sehingga angin malam yang sepoi-sepoi Langsung bisa menerpak para tamu undangan Acaranya meriah dan penuh janda tawa dari para tamu undangan Tanpa diduga-duga Tiba-tiba cuaca mulai berubah Dan angin melipertiup agak kencang Tanpa disengaja Hembusan angin menerpa cadar dari istrinya Hal itu membuat wajah istrinya Abu Nawas tersingkap dan terbuka Para tamu undangan termasuk Raja melihat wajah dari sang istri Semua orang terkesima tanpa terkecuali Raja pun terkagum-kagum dibuatnya Dengan cekatan dan sigap Abu Nawas menutup cadar istrinya yang terbuka tadi Raja masih terkesima Dan dengan senyum kecil Raja berbisik halus ke telinga Abu Nawas Ternyata engkau menyimpan mutiara Bagdad Abu Nawas Kemudian Abu Nawas membalas bisikan Raja Justru karena mutiara Makanya saya sembunyikan dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab Mendengar jawaban itu Wajah baginda Raja berubah ke merah-merahan dan menahan malu Singkat cerita acara makan malam pun selesai Para tamu undangan satu persatu meninggalkan aula pertemuan Hingga yang tertinggal hanya Baginda Raja dan Abu Nawas beserta istrinya Kemudian Abu Nawas pun pamit kepada Raja Tapi langkahnya ditahan oleh Baginda Raja Karena ada yang mau dibicarakan dengan Abu Nawas Abu Nawas mencium gelagat aneh dari Sang Raja Setelah berbicara sebentar dengan Sang Raja Abu Nawas pun pamit Sesampainya di rumah Abu Nawas menceritakan hal tersebut kepada istrinya Isi dari pembicaraan tadi Raja ingin berkunjung ke rumah Abu Nawas Istrinya pun menangkap pembicaraan suaminya tersebut Dengan melihat dari gaya bicaranya Dalam hati Abu Nawas agak resah dan bingung Karena Raja ternyata menaksir istrinya Meskipun Raja tidak mengucapkan secara langsung Kemudian Abu Nawas beruntin dengan istrinya Cara menghadapi sikap Raja yang agak doyan kawin ini Setelah lama mencari jalan keluarnya Akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang Untuk memberikan belajaran kepada Sang Raja Abu Nawas pun menceritakan idinya tersebut kepada istrinya Singkat cerita akhirnya hari yang dinanti pun telah tiba Raja berkunjung ke rumah Abu Nawas Ditemani beberapa pengawal dan menteri Abu Nawas pun menyambut kedatangan Raja dengan senyum-senyum Kemudian mempersiakan tutuk dan mencicipi makanan Raja kagum dengan hidangan yang disajikan oleh Abu Nawas Karena bentuk kue yang indah-indah dan cantik-cantik Abu Nawas pun mempersiakan Raja dan tamu yang lainnya Untuk mencicipi kue yang telah disajikan Raja dengan lahapnya menyantap makanan Mulai dari bentuk yang biasa sampai bentuk yang luar biasa Pas saja yang melihatnya pasti akan menjamah dan mencicipinya Ketika asik-asiknya Raja menikmati kue tersebut Ada yang aneh dari kue tersebut Raja pun memanggil Abu Nawas dan bertanya Hai Abu Nawas dari bahan apa kau buat kue ini Rasanya hampir sama semua Padahal ada banyak kue dan bentuknya pun cantik-cantik Abu Nawas pun tersenyum Baginda Raja bahan kuenya dari buah labu Sambil berbesik halus di telinga sang Raja Intinya semua sama saja rasanya Meskipun bentuk dan rupanya berbeda-beda Tapi rasanya ya laku juga Mendengar itu Raja tersentak kaget Dan dia menyadari kekeliruan yang dibuatnya selama ini Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih